Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengumumkan hasil rapid test atau tes cepat 10.459 warga ibu kota. Sebanyak 121 orang atau 1,1 persen dinyatakan positif terpapar virus corona. Rapid test atau tes cepat dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sejak 24 hingga 27 Maret 2020. Hasilnya sebanyak 1,1 persen dari warga yang melakukan tes positif terpapar COVID-19. Rapid test perdana dilakukan kepada warga Jakarta Selatan sebagai wilayah paling rentan penuluran virus corona. Di Jakarta Pusat, 641 tes cepat dengan hasil 8 orang positif. Di Jakarta Utara, 1.831 tes cepat dengan hasil 7 orang positif. Di Jakarta Barat, 1.511 tes cepat dengan hasil 41 orang positif. Di Jakarta Selatan, 2.709 tes cepat dengan hasil 11 orang positif. Di Jakarta Timur, 3.615 tes cepat dengan hasil 51 orang positif. Sementara di Kepulauan, 1.012 tes cepat dengan hasil 1 orang positif. Itu memang ditujukan kepada orang-orang yang ada baik itu kontak erat atau kontak sosial. Jadi secara bertahap dilakukan dengan skala prioritas mana yang memang dia risiko tinggi, risiko ringan, baru ke depur. Nah, mekanismenya adalah dengan mengambil darah, lalu darah itu dimasukkan ke salah satu alat rapid test yang ini. Nah, disitu akan terlihat yang positif atau negatif. Sebelumnya, pemerintah memutuskan menggelar rapid test untuk mengurai penyebaran virus corona di Indonesia. Rapid test dipilih lantaran lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berdiam diri di rumah sehingga tak menjadi pembawa dan mengeluarkan COVID-19 ke orang lain. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.